welcome back to my channel daftar kisah jangan lupa tonton videonya subscribe like comment and share dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih daftar kisah daftarnya kisah-kisah motivasi hidup sahabat deka kisah motivasi menjadi penyeju di tengah kelelahan mental dan pikiran dari tanggung jawab sebagai orang yang disebut dewasa kisah motivasi menjadi bahan bakar untuk kita tetap maju dan menghadapi semua tantangan dalam proses mengarungi samudera kehidupan selain itu untuk menyongsong dalam menghadapi semua tantangan dalam proses mengejar mimpi dan cita-cita di masa depan sahabat deka pada episode kali ini daftar kisah channel ingin menyajikan kisah motivasi hidup tentang cerita kisah seekor belalang sembah dan sekawanan bala tentara semut sahabat deka hari itu para petinggi semut berserta jajarannya dan bersama bala tentara prajurit semut mengagendakan sebuah rapat besar dalam rangka membahas etos kerja dan penanganan krisis pangan rupanya pertemuan itu bersifat darurat dan penting sehingga para petinggi dan elemen dari berbagai usur wajib menghadirinya inti dan pokok bahasan pertemuan tersebut adalah penanggulangan krisis pangan mengingat sebentar lagi musim penghujan telah tiba dimana udaranya sangat dingin menghujan hingga tulang sum-sum tentunya dalam hal ini sangat membutuhkan tempat berlindung dan persediaan makanan yang melimpah maka para semut itu segera meracut daun untuk tempatnya berlindung dan segera mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim penghujan berbeda halnya dengan sekor belalang sembah belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang mereka sering hidup di pohon seperti hanya para semut ketika musim penghujan tiba belalang sembah hanya berlatih menari setiap hari karena menurutnya rasa dingin akan serna dari tubuh ketika melakukan sebuah gerakan salah satunya adalah gerakan tari dia juga berpendapat bahwa setiap tubuh yang bergerak akan menghasilkan sebuah kalori dalam tubuh dan kalori akan membentuk sebuah energi panas dalam tubuh masuk akal juga ya sahabat deka tapi ah itulah terkadang apa yang terlihat baik belum tentu benar mari kita kembali ke markisa kembali ke daftar kisa suatu hari belalang sembah menari di dekat sarang semut dia menari dengan sangat anggun gerakan tangan yang lemah gemulai membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan dan menakjubkan para semut yang melihat sang belalang sembah menari tapi mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan pesarangnya sang belalang heran dengan apa yang dilakukan semut semut tidak menghiraukan belalang ia tetap tekun mengumpulkan makanan kini musim penghujan telah tiba belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari belalang kelaparan dan lari ke rumah semut ia meminta makanan kepada semut awalnya semut tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk di kemudian hari sahabat deka masa depan adalah milik kita maka kita perlu menyiapkan masa depan kita dengan tetap berusaha bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan termasuk si adminnya juga ya sahabat deka sahabat deka pesan moral yang disampaikan dari cerita di atas adalah gunakan waktu kita dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik kita akan mengalami sebuah kesulitan jika kita tidak bisa menggunakan waktu olah karena itu selagi kita punya waktu luang gunakan dan manfaatkan waktu kita sebaik mungkin sahabat deka mari kita belajar bersama terlebih buat si admin nih agar bisa menatap masa depan yang lebih cerah salam santun dan belajar dari daftar kisah sekian dan terima kasih